ini meliuk lagi sinyalnya ini dari pos pantau ya pengamatan yang ada dikaliurang minggu wagi 19 Desember 2021 masih ngerik nah ini lagi ya ini multiface ini ada multiface nah saudaraku ini adalah rekaman seismik baru saja ini ada tambahnya ada kuguran lava ini ya kalau ada kuguran ini akan sinyal meliuk-liuk jadi rekaman seismik pada minggu pagi 19 Desember 2021 hari minggu pasaran wagi hari ini meliuk-liuk terus tampaknya panjang namun secara visual kita tidak bisa melihat karena pagi ini visual merapi tertutup awan tebal ya tampaknya panjang kita bisa melihat ini kalau visual terlihat tidak tertutup oleh awan kita bisa melihat ada luncuran kuguran lava terlihat terlihat panjang ya terus oke saudaraku kita akan bincang dengan Pak Heru Superwaka Pak Heru selalu sehat Pak Heru Alhamdulillah selalu sehat Pak Heru nah sejauh mana Pak Heru pengamatan dari semalam hingga pagi ini hari minggu wagi ini Pak Heru ya terima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan kondisi merapi saat ini jadi untuk merapi mulai dari tanggal 4 Januari hingga saat ini nampaknya aktivitas gunung merapi belum mau berhenti indikasi yang ada belum mau berhenti iya belum mau berhenti kenapa indikasi yang ada dari alat monitoring kita masih menunjukkan jenis-jenis gempa danggal masih ada multipase masih ada multipase masih ada multipase masih ada dan teramati gugurannya juga masih berwarna terang kemudian jarak munjungnya ya maksimal untuk lava pijar hingga 1500 meter domeneng semuanya mengarah ke baradaya kemudian juga kemarin sore tempat sempat teramati masih adanya luncuran awan panas guguran ya arahnya tetap ke kali bebeng dominannya atau ke baradaya untuk jarak luncurnya kisaran 2 kilometer sempat hujan abu disini tipis ya kalau yang darah dekat mungkin bisa terasa yumbas daripada panas yaitu berupa hujan abu saja oke pak eruh saw ini yang tadi gempa multipase itu itu banyak atau gimana pak masih atau masih apa namanya intensinya gimana pak ya fluktuatif fluktuatif ya tidak signifikan tapi masih terjadi ya begitu lagi mengelompok mengelompok gitu polanya oke mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa ya apa itu yang namanya vulkanik dangkal dan multipase itu ya cuma indikasi bahwa suplai magma dari dalam atau dari dapur magma yang menuju ke permukaan itu masih terjadi sehingga tentunya material yang bergerak itu hanya kita tunggu saja dia akan keluar kapan waktunya kita selalu monitor dengan alat yang terukur jadi status masih siaga pak ya betul statusnya masih masih siaga rekomendasi masih sama masih tidak ada perubahan tetap sama oke terkait dengan banyaknya wisatawan ini pak itu kan sudah ada rekomendasi pak ini ke akhir tahun wisata cukup banyak ini apa yang perlu di waspadai pak ya tentunya kalau merapi jelas rekomendasinya sudah 5 km dari puncak gunung merapi kemudian karena ini musim penghujan tentunya curah jalan cukup tinggi demungkinkan terjadinya lahir terutama pada alur kali di seputar gunung merapi jadi tetap memperhatikan itu ya pak ya iya betul dan kepada pengelola juga jangan lupa membawa ini ya di tolki ini ya terkait dengan memantau sinyal ya ya tentunya sebaiknya pada saat cuaca-cuaca yang ekstrim dihindari dihindari ya ini berdampak terhadap selamatan selamatan jiwa seseorang apalagi pendatang kita harus menyambut mereka dengan baik kalau memang benar-benar cuaca tidak baik tidak menentukan saya kira tidak perlu dipaksakan misalnya ada waktu yang lain yang lebih indah dan lebih indah untuk persiran oke pak eru tetap semangat pak eru selalu sehat pak eru amin amin untuk tugas kemanusiaan terima kasih pak eru ya siap ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya ada di pos pengamatan yang ada di kaliurang ya dan inilah peralatan-peralatan pengamatan yang ada di pos kaliurang ya termasuk yang ini adalah alat seismik untuk merekam aktivitas yang ada di merapi ya ini termasuk juga aktivitas guguran-guguran ini rekam di alat ini ini adalah alat seismik analog ada yang digital dan juga ini itu cctv dari berbagai penjuru yang ada di ring merapi ya lingkaran merapi ini dan hari ini yang bertugas adalah bapak eru suparwaka ya nanti kita akan tanya-tanya sejauh mana pengamatan dari malam ya malam hingga pagi ini ya bagaimana aktivitasnya dan kemarin karena ada awan panas yang awan panas guguran lumayan katanya pak eru lumayan gitu ya kita akan tanya-tanya ya nah ini pak eru lagi bertugas hari ini pak eru ini adalah pengamat senior yang ada di BPPTKG Yogyakarta dan saat ini bertugas di pos pengamatan kali orang ini lagi membuat laporan ya laporan untuk nanti dikirimkan ke BPPTKG Yogyakarta ya ya belum berbincang dengan pak eru saya akan lihat CCTV merapi yang dipasang di berbagai titik secara umum hari ini visual tidak terlihat ya hanya terlihat di bagian bawah itu dari utara yang dipasang di Merbabu pasar bubar juga tidak kelihatan ini juga di pangok hanya kelihatan kakinya saja di pangok recoy itu masuk wilayah Cangkringan Kabupaten Sleman akhir lagi memperlihatkan foto awan panas guguran ini tampaknya lumayan ini dari lihat dari asap warnanya masih ini agak gelap agak gelap karena kecampur sinar matahari agak kecoklatan dan ini abu 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 ya ini kemarin hari sabtu sore jam 16 47 ditambil kejadian 43 ya kejadian seismograf mencatat jam 16 43 ini diambil dari posisi mana ini dari posisi pangok recoy itu berada di Umbulharjo Cangkringan Sleman ya oke ini yang kemarin terkam ya dan sempat jadi ini perhatian banyak warga ya itu saya juga mengambil visual di utara pasar pakem ya tempat tampaknya juga panjang itu muol muol pak bahasanya ya mudah-mudahan merapi tetap mandalium setelahnya kita tuh turbulent ya mandalium aman terkendali ademayam nah itu yang diharapkan semuanya kembali sinyal meliup-liup artinya ada aktivitas di merapi berupa kuguran kuguran lava ini seismik yang dipasang di pos pembantuan merapi kali orang kabupaten selebang panjang ini masih meliup-liup artinya aktivitas belum berhenti masih status dipertahankan di level 3 atau siaga ya semoga merapi aman berkendali ademayam selalu amin selamat selamat PEMBICARA 1 Ini adalah pasukan dari Wanita Tentara yang di Angkatan Udara Lagi latihan di sepanjang Jalan Kaliuran, Minggu Pagi Tetap semangat, Mbak, luar biasa